Selamat siang Tribuners bersama saya Rido, Anda sedang menyaksikan breaking news. Sebanyak 598 hewan ternang di dua kabupaten di Sumatera Utara diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sudah mewabah di dua provinsi di Indonesia yakini Aceh dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, sebanyak 598 hewan ternak tersebut berasal dari Kabupaten Langkat sebanyak 337 dan Kabupaten Diri Sedang sebanyak 261 hewan. Ada perincian jumlah hewan ternak yang diduga PMK yakni Kecamatan Galang sebanyak 50, Hamparan Perak sebanyak 17, Pagar Merbau sebanyak 20, Percut Setuan sebanyak 29, dan Terakhir Tanjung Rawa sebanyak 147. Kecamatan Besitang sebanyak 204 dan Pematang Raya sebanyak 133 hewan yang sudah terjangkit. Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi memastikan pihaknya melakukan pencegahan dini dimasuknya PMK ke Sumut. Dua hari yang lalu pihaknya menyikapi informasi tentang penyakit mulut dan kuku untuk ternak, kerbau, sapi, domba, kambing, dan babi. Saat ini sudah ada 3 ribuan sapi, kambing, dan kerbau di perbatasan Aceh-Tamiang yang berbatasan dengan Besitang. Edy menerangkan ada pun langkah antisipasi yang dilakukan, yakni mengumpulkan seluruh kepala dinas peternakan keupatan kota untuk segera melakukan 3 langkah pencegahan. Langkah pertama mencari dan memastikan ternak-ternak dalam kondisi seperti apa dalam antian deteksi dini. Yang kedua akan mensosialisasikan beberapa brosur yang disiapkan oleh kepala dinas peternakan dengan memasuk-masukan yang ada. Sehingga masyarakat tahu harus berbuat apa dan petugas berbuat apa. Sementara itu, yang ketiga kata Edy, pihaknya melakukan isolasi terhadap jalur keluar masuknya hewan ternak sementara dari perbatasan Aceh. Direktur Kesehatan Hewan atau Dirkeswan Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Nuriani Zainuddin mengatakan sejak 9 Mei 2022, Provinsi Aceh dan Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai wilayah wabah oleh Menteri Pertanian. Sementara itu, untuk Sumatera Utara, Nuriani mengatakan masih menunggu hasil uji laboratorium. Harusnya pengujian dilakukan paling cepat 2 hari. Namun karena banyaknya sampel yang masuk jadi proses pemeriksaan sedikit terhambat. Saat ini kata Nuriani, pengujian sampel di Medan masih dilakukan optimalisasi laboratorium untuk mempercepat proses pengujian sampel. Pastikan deteksi milik ini benar-benar berjalan. Pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Tapi ada dikosur sini. Yang kebua, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, apa yang bisa saya sampaikan tadi? Yang ketiga, apa yang bisa saya sampaikan tadi? Lalu sudah kami yang ini kena, Saya yakin itu pesitang sudah perlu diwaspadai. Apa yang bisa saya sampaikan tadi? Nah, tetapi bagi ternyata yang sudah tidak bisa lagi disembunan, hasilnya untuk bisa dilakukan potong paksa, SOP-nya sudah kita selahkan nanti kepada dinas. Bagaimana SOP potong paksa agar tidak mengulakan penyakit tersebut? Dari dua hari yang lalu, Kita menikapi informasi tentang penyakit mulut dan busur Untuk ternak, terbau, sapi, romba, kambing, dan babi. Saat ini, sudah ada tiga ribuan sapi, kambing, dan kerbau di perbatasan Aceh, Pamiang. Kita tahu bersama, kalau sudah cerita Pamiang, berarti kita berbatas dengan besitang. Untuk itu, antisipasi kemarin kita lakukan. Dua-dua hari kita dapatkan ini, Kita ambil keputusan hari ini mengumpulkan semua kepala dinas. Pertanakan. Secara tertulis, kita informasikan kepada Bupati dan Wali Kota. Kenapa demikian? Kita segera mengambil langkah dengan kondisi yang ada ini. Yang pertama adalah kita mencari dan memastikan Ternak-tenak kita itu dalam kondisi apa. Deteksi dini, namanya perubahasanya pak-pak. Deteksi dini, kita ketahui. Yang kedua, kita akan mensosialisasikan berupa brosur. Brosur disiapkan oleh sekolah dinas perkenakan dengan masukan-masukan yang ada. Sehingga tahu persis rakyat itu berbuat apa. Dan petugas siapa berbuat apa. Dia memahami benar. Karena tak semua orang tahu penyakit mulut dan buku itu. Yang ketiga, kita melakukan isolasi masuk, keluar masuknya sementara dari perbatasan ajaib. Sementara, kita punya 17 ribu ekor yang siap potong. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Medan TV.